Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 180-181. Kenapa dua halaman? Karena di halaman 181 kita ada tugas. Kita akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada halaman 181. Nah, kita mulai dengan petunjuknya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kita perbesar dikit, 200 persen. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan mempelajari pengalaman, pengalaman si Edo dan si Udin masing-masingnya. Jadi, kita akan mempelajari untuk mengucapkan masing-masing dari pengalaman si Edo dan si Udin. Nah, seperti itu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari teks tersebut secara seksama. Jadi, teks ini yang kita pelajari. Ini yang si siapa ini? Si Udin dan ini juga si Edo. Ya, ini si Edo. Ya, ya. Jadi, itu yang dipelajari. Pelajaran, apa yang akan kita pelajari? Nah, kita lihat dulu petunjuknya. Nah, kedua, kita akan menggunakan gambar di halaman 171 dan halaman 176 untuk memandu kita untuk mengucapkan masing-masing pernyataan. Nah, jadi kita lihat halaman 171 dan halaman 176. 76 dulu ya. Kita lihat dari bawah, 176. Nah, ini yang si Udin dan ini gambar yang si Edo. Halaman 171. Nah, ini dia. Nah, lanjut. Kemudian, di dalam kelompok kita akan bergantian untuk mengucapkan pengalaman-pengalaman si Edo dan si Udin. Kita akan mengoreksi jika ada teman kita melakukan kesalahan. Nah, kita akan tidak membaca teks tersebut. Kita hanya mengucapkannya. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat itu secara keras, jelas, dan benar. Nah, jadi kita lihat petunjuknya. Nah, ini dia. Petunjuk soal. Kita akan bekerja dalam kelompok untuk merefleksi apa yang telah kita pelajari. Kita akan berdiskusi apa yang telah kita pelajari. Jadi, kamu berdiskusi dengan teman apa yang harus diisi di sini. Nah, kita lihat. Kita terjemahkan dulu ya. Saya mengetahui bahwa saya sekarang belajar tentang apa yang kamu pelajari di sini. Nah, yang kita pelajari adalah Tunggu. Apa yang telah kita pelajari? Tentu menyampaikan Maaf. Menyampaikan kepada orang lain tentang pengalaman kita atau pengalaman orang lain di masa lalu. Tadi di halaman sebelumnya seperti itu ya. Jadi, pengalaman si Edo bagaimana dia ya si Edo mana dia? Edo. Ya, ini Edo ya. Eh, ini Udin. Kalau Edo, dia pengalamannya di masa lalu tentang ada membuat bangku teman. membuat bangku teman. Nah, kalau si Udin pengalamannya di masa lalu tentang bagaimana dia memenangi lomba kelas. Ya. Nah, ini. Jadi, untuk apa? Menyampaikan kepada orang lain pengalaman kita ya. Atau pengalaman orang lain di masa lalu. Nah, itu dia. Untuk yang pertama. Yang kedua, saya mengetahui bahwa pengalaman itu terdiri atas. pengalaman itu yang yang bagaimana bentuk pengalaman yang kita alami itu di masa lalu. Tentu ada event, kejadian, dan aktivitas. Jadi, ada yang sesuatu kejadian dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di masa lalu. Jadi, pengalaman itu terdiri dari event dan aktivitas. Nah, ya. Lanjut. saya mengetahui bahwa event dan kejadian-kejadian itu harus disajikan dalam bagaimana si Udin dan si Edo tadi menyajidikannya tentu berurut. Ya. Kalau si siapa yang pertama? Yang kedua, contohnya saja ini si Udin. Dia berurut dari awalnya mengetahui bahwa ada lomba kelas. Dari mana dia tahu? Dari kepala sekolah yang diumumkan sewaktu upacara bendera. Nah, kemudian yang kedua bagaimana? Nah, mereka menyadari bahwa meja dan kursi mereka itu bermasalah. Apa masalahnya? Ada yang sudah tua, ada yang sudah kotor, dan bahkan ada kursinya yang sudah hilang. Nah, lanjut sampai memenangi lomba pertama, lomba kelas menjadi juara pertama. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, dalam bentuk kronologi. Ya. Berbentuk kronologi. Jadi, dalam bahasa Inggrisnya, presented in chronological order. Ya. after another. Jadi, satu kejadian, setelah kejadian pertama, ya, langsung ke kejadian kedua. Lanjut ke kejadian ketiga, sampai kejadian yang terakhir. Itu dia. berikut, saya tahu bahwa untuk menyampaikan sebuah pengalaman, kamu bisa memulainya dengan, nah, tentang apa? Coba lihat. Tentang, nah ini dia. Kami memenangi lomba, lomba kelas, karena kami bekerja keras. Tentu, kita memulainya dengan tentang apa pengalaman itu, tentang apa pengalaman itu, ya. Jadi, kita memulainya, untuk menyampaikan sebuah pengalaman itu, dimulai dengan apa sih, tentang apa pengalaman tersebut, ya. Jadi, memulai dengan what the experience is about, titik, ya. Jadi, kita harus sampaikan dulu. Pengalaman saya mungkin tentang terlambat ke sekolah. Lantas, sampaikan secara berurutan, dari pagi, kenapa kita terlambat. Misalnya, terlambat bangun, ya. Kemudian, makan, juga terlambat. Maksudnya, ibu belum masak. kemudian, di jalanan terjadi kemacetan. Nah, maka, terlambatlah selama satu jam. Nah, seperti itu. Jadi, berurutan. Dan, dimulai dengan judul, apa namanya, tema, tema dari pengalaman itu, yang akan kita ceritakan. lanjut, saya tahu bahwa kita menggunakan titik-titik untuk menyatakan kejadian di masa lalu, kejadian atau kejadian di masa lalu, ya. Ya. Jadi, apa kita gunakan? Tentu, tense-nya adalah the past tense. Ya. Nah. Kita menggunakan tenses-nya adalah past tense. Jadi, kita lihat yang si Edo ini. Nah. One. Ya. Dia won. Ini won past tense-nya dari win. Nah. Announce. Past tense. Ya. Wear. Ya. Ini past tense. Ya. Realize. Ini past tense. Ya. Head. Past tense. Ya. Talk. Past tense. Ya. Bro. Ya. Tanda past tense. Ya. Kemudian, wash. Ya. Furnish. Past tense juga. Fixed. Past tense. Nah. Barulah hasilnya dalam bentuk present. Terakhir. Ya. Sampai demikian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menyelesaikan tugas kelas kalian. Dan jangan lupa untuk sampaikan kepada teman-teman, karena berbagi itu indah. Ya. Dan juga pada gurunya, bahwa kita mendapatkan jawaban ini dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan lonceng. Jangan lupa. Nah. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.